selamat menikmati tanggal 13 Agustus 2022 ya saya berada di kantor perwakilan ALS ya teman-teman ya di Jalan Soekarno-Hatta nah kita bisa jumpa ya teman-teman 301 nah dicincu ini oleh Bang Uco informasinya sama Bang Saputra ya sopir 2 nya ya wah apaan ini kemarin saya nggak jumpa nah ini bisa jumpa juga ya dengan busnya ALS 301 mantap ini Hapante H7X nah harus cari tentrem tadi saya udah bincang-bincang sama Bang Uco ya teman-teman ya nah tololet nya belum sempat dipasang kemungkinan dari Medan nanti untuk Jus ke Surabaya sudah terpasang tololet nya tambah cantik ini tambah ganteng untuk ALS 301 nah si kincelong ya teman-teman ya nggak terlalu banyak ini bedak-bedaknya menempek karena mungkin udah dicuci di rumah makan ya udah dibersihin ya keren 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 harus cari tentrem wah josh 301 berangkat dari Surabaya kalau nggak salah pas aku liputan dari padetekat Bang Ronal sore ya perangkatan dari 01 dari Surabaya ini rute termasuk jauh ya teman-teman ya Surabaya Medan lumpang penuh ini teman-teman lagi serahat cari sarapan pagi karena jam 7 pagi ya Bang Ucoh udah di tempat hopung ya halo iya meliput dulu ini mana lancar jualan oh udah dapet ini konsumen mantap liput 301 si cantik si cantik manis iya nah ini teman-teman ya bagus sudah tiba nah ini Pak Ucoh ya ini Pak Indra sudah kumpul ya Bang Rahab ya Bang Saputra ya gitu teman-teman ya jadi keberangkatan kemarin itu hari kami sore ya teman-teman ya tiba di Palembang pagi hari iya Bang Ucoh ya keberangkatan dari Surabaya kami sore ya jam 5 lewat jam 5 lewat nah tiba di Palembang Sabtu pagi jam tengah tujuan tadi Bang ya iya lancar Bang tadi Bang antri ini si solar antri juga Bang ya ada 30 lit jadi masih di daerah Palembang juga aduh antrian SPBO panjang mengular penuh ini Bang kemarin itu nggak sempat waktu pas datang dikasih operan oleh Pak Romo aja videonya oke 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 jadi kita bisa langsung lihat ini teman-teman nanti aku izin liput dalam Bang ya oke kasih oke teman-teman kita dikasih izin untuk liput dalam ya teman-teman ya mbak mbak izin mbak ya liput dalam dulu ya oke teman-teman udah dikasih izin tadi oleh Bang Ucoh untuk liput dalam mantap ya teman-temannya penuh bergasi wah mantap pul ya Bang ya mau kemana nih Pak mau kemana saya mau ke kisaran kisaran berangkat dari mana nih Pak dari Purwakarta oh Purwakarta lumayan jauh ya lancar Pak ya tapi solar ya informasi sopirin tadi solar ya agak lumayan antrian ya iya Bang ini buat apa konten iya iya Bu konten konten apa konten Youtube oh apa channel Youtube-nya Pelik Pabian 78 iya mbak berangkat dari mana Pak Cianjur Cianjur mau ke ke Dumai ke Dumai semoga lancar ya iya ini ya penuh ya teman-teman kemarin kan kita waktu pas posisinya kedatangan ini kita gak bisa liput ya teman-teman nah jadi saya baru bisa liput ini untuk posisi yang udah berapa kali trip Surabaya Medan oke teman-teman ya sekilas untuk di kabin dalam ya nah penuh ya teman-teman ya mantap oke teman-teman ini bagus ya udah konten ya oke ya untuk haja sepiannya gold ya mantap ya mempercantik untuk variasi lalu malam hari ya keren wow glowing mengkilat keren sekali ya teman-teman ya hal ini pushnya ini dari Surabaya ke Medan dengan bagus kayak gini ya teman-teman nyaman ya dari luar udah glowing dalamnya juga magnus ini teman-teman masih press ini ya lumpang ya lagi sarapan ke toilet mandi mantap ya nah ini ya teman-teman ya suang uco nah ini Pak Disiswanto ya yang bantu-bantu di perwakilan kebang Arab yang bang Arab itu ketua malam ya teman-teman ya nah itu yang disana ya tadi paket lumayan banyak ya teman-teman ya nah ini paket juga ya paket ikan ini kalau gak salah ini sayang sekali di Palembang ini yang bus perpal disini gak gak sering nampak ya 140 juga gak nampak 365 juga jadi kosong semoga saja nanti setiap hari land untuk Palembang Medan sudah sudah ada ya setiap hari ya jadi penumpang bisa on time ya berangkatnya ya kalau keberangkatan dari Palembang kan jam jam-jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 jam 2 sore ya jadi on time keberangkatan jam 2 sore kalau bus lintas ini kan busnya gak tentu kalau misalnya yang mau berangkat ke Medan nunggu bus lintas dari daerah Pulau Jawa ya semoga lah nanti bakal adanya bus yang memang perpal disini ya teman-teman ya yang memang standby di Palembang itu harapan kita ya Bismania Kota Palembang oke teman-teman cukup sekian dulu video dari saya jangan lupa like komen subscribe sebanyak-banyaknya tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya terima kasih